Dua orang mana gadis yang dalam menghubungan keluarga masih bersaudara seperti itu. Keduanya ini bernama bulung timok dan bulung penjil. Keduanya ini memiliki sifat yang berbeda lelah teman-teman. Sifat yang berbeda inilah yang membuat orang tua jaman dan bulung mengupamakan kepada anaknya. Pada suatu hari, timpulah hasil dari bulung timok dan pergi masai. Karena sudah berapa lalu mereka tidak akan lompat. Sebelum pergi masai, ia mengisinkan dulu kepada umatnya. Dengan berat hati, umatnya pun mengisinkan bulung timok pergi sendirian. Di tengah perjalanan pun, bulung timok membawa jumpai dan ke masai. Di tengah perjalanan pun, ia menemukan dua atap sungai. Ui, tumpah anak sungai itu. Mulai masai, ah. Ui, mayu, masak kecet, ya. Iiii, gagal masai itu. Tak terasa, cuma yang ia bawa dan ditatap ikan sudah banyak. Hari itu sudah malam, matahari itu sudah tenggelam. Ia tidak tahu jalan pulang. Di jalan dengan mengikuti arus anak sungai. Dengan cupai dan pemaksa yang ia bawa, ia menemukan sebuah kubut tua. Ui, iya tolong kau. Aku tegak di aneh lah. Tok, 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 tok. Ui, si buka kue di dalam. Tok, tok, tok. Ui, aku tolong sama naik. Berbunyi lah suara dari dalam. Sreng. Oh, hoi. Ternyata. Apa ke dia yang ini itu? Nenek, aku tuh udah masai di dalam bunyong tadi. Tak pulang lagi, tak jalan pulang. Hari dah malam, tak teman. Aku tolong nenek. Kemalam bakal semalam gitu. Selamat menikmati.